Kemudian Yaakob memanggil anak-anaknya dan berkata Datanglah berpumpu Supaya ku beritahukan kepadamu Apa yang akan kamu alami kemudian hari Berhimpunlah kamu dan dengarlah Ya anak-anak Yaakob Dengarlah kepada Isradam ayahmu Ruben Engkau lah anak sulungku Kekuatanku Dan permulaan kegagahanku Engkau lah yang terutama dalam keluhuran Yang terutama dalam kesangkupan Engkau yang membual sebagai air Tidak lagi engkau yang terutama Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu Waktu itu kau telah melanggar kesuciannya Dia telah menaiki petiduranku Simeon dan Lewi bersaudara Senjata mereka ialah alat Kekerasan Janganlah kiranya jiwaku Ibu Tergutuklah kemarahan mereka Sebab amarahnya keras Tergutuklah keberangan mereka Sebab berangnya pengis Aku akan membagi-bagikan mereka Di antara anak-anak yang terutama Dan menyerahkan mereka Di antara anak-anak Israel Yehuda Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu Tanganmu Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu Padamu akan sujud anak-anak ayahmu Yehuda adalah seperti anak singa Setelah menerkam Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi Hai anakku Ia meniarap Dan berparing seperti singa jantan Atau seperti singa betina Siapakah Yang berani membangunkannya Tongkat kerajaan Tidak akan beranjak dari Yehuda Ataupun lambang pemerintahan Dari antara kakinya Sampai dia datang Yang berhak atasnya Maka kepadanya Akan lakmuk bangsa-bangsa Ia akan menambatkan keledainya Pada pohon anggur Dan anak keledainya Pada pohon anggur pilihan Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur Dan bajunya dengan darah Dan bajunya dengan darah buah anggur Matanya akan merah karena nyungkur Dan giginya akan putih karena susu Sebulon Sebulon akan diam di tepi pantai laut Ia akan menjadi pangkalan kapal Dan batasnya akan bersisi dengan Sidon Ishak Lalu menjadi budak perodi Lalu menjadi budak perodi Menunggangnya jatuh ke belakang Aku menanti-nantikan keselamatannya daripadamu Ya Tuhan Ia akan diserang oleh kerombolan Tetapi ia akan menyerang tumit mereka Ia akan memberikan santapan raja-raja Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas Ia akan melahirkan anak-anak indah Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda Pohon buah-buahan yang muda pada mata akhir Dahan-dahannya naik mengatasi tembok Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya Memanahnya dan menyerpunya Namun panahnya tetap kokoh Dan lengan tangannya tinggal lihat Oleh pertolongan yang maha kuat Melindungi aku Oleh sebab gembalanya Gunung batu Israel Oleh Allah ayahmu yang akan menolong kau Dan oleh Allah yang maha kuasa Yang akan memberkati engkau Dengan berkat dari langit diatas Dengan berkat semudera raya Yang letaknya di bawah Dengan berkat buah dada dan kandungan Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung Yang sejak dahulu Yang ini yang paling sedap Di bukit-bukit yang berabad-abad Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf Ke atas batu kepala orang yang teristimewa Di antara saudara-saudaranya Benyamin Adalah seperti serigala yang menargama Pada waktu pagi Ia memakan mangsanya Dan pada waktu petang Ia membagi-bagi rampasannya Itulah semuanya suku Israel Dua belas jumlahnya Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka Ketika ia memberkati mereka Tiap-tiap orang diberkatinya Dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka Masing-masing Kemudian berpesanlah Yaakub kepada mereka Apabila aku nanti Dikumpulkan kepada kaum minurku Kuburkanlah aku Di sisi meniapku Dalam gua Yang di ladang Efron Orang head itu Dalam gua Yang di ladang Makwela Di sebelah timur Makwela Di tanah kanaan Ladang Yang telah dibeli Abraham Dari Efron Orang head itu Untuk menjadi kuburan milik Disitulah Dikuburkan Abraham Abraham Serta Sarah Istrinya Disitulah Dikuburkan Isa Serta Rika Istrinya Dan Disitulah Juga Kukuburkan Leah Ladang Dengan gua Yang ada Disana Telah Dibeli Dan orang head Setelah Yaakub selesai Berpesan kepada Anak-anaknya Ditariknyalah Kakinya Ke atas tempat Berbaring Dan Meninggallah Ia Maka Ia dikumpulkan Kepada Kaum Leluhurnya Ia 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 Terima kasih.